Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Kabupaten Indramayu kembali bertindak tegas bagi para pelanggar PPKM Darurat. Sebanyak 13 pelanggar harus berakhir di meja hijau dengan menjalani persidangan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Indramayu, Tegu Budiarso menjelaskan, operasi justisi penegakan PPKM Darurat pada Kamis, tanggal 8 Juli 2021 dipusatkan di Kecamatan Indramayu, Jatibarang, dan Loh Bener. Berdasarkan hasil operasi yang dilaksanakan sejak jam 8 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat tersebut didapatkan 13 pelaku usaha pelanggar protokol kesehatan, diantaranya tidak menyediakan sarana cuci tangan dan sabun atau sanitizer, karyawan toko tidak pakai masker, dan tidak adanya alat pengukur suhu tubuh atau termogan. Ketiga belas pelanggar yang disidangkan tersebut yakni adalah pemilik atau penanggung jawab atau pelaku usaha atau pengelola dari Astro Komputer Jalan Yos Sudarso Indramayu, Toko Kolombus Jalan A. Iani Indramayu, RM Putri Jambak Jalan A. Iani Indramayu, Toko Yogi Optikal Jalan di Panjaitan Indramayu, Toko Bela Furnitur Jalan di Panjaitan Indramayu, Toko Material PD Prima Sentosa Jalan di Panjaitan Indramayu, Kantor Notaris PPAT Jalan di Panjaitan Indramayu, Toko Eiger Jalan di Panjaitan Indramayu, Alphamart Jatisawit Kecamatan Jatibarang, Apotek Enggalsai Kecamatan Jatibarang, Toko Klontong Parabot Kecamatan Jatibarang, Toko Mas Nur Cahaya Bangkir Kecamatan Loh Bener, dan Bengkel Motor Bangkir Kecamatan Loh Bener. selamat menikmati